Intro Petugas Pol PP Kota Jambi merazia sejumlah rumah kos dan hotel melati di wilayah Kota Jambi. Dari hasil razia, petugas mendapati 25 pasangan bukan suami istri yang diduga sedang berbuat mesum. Sejumlah pasangan kekasih yang diduga berbuat mesum terjaring razia prostitusi dan asusila di sejumlah kamar kos yang didelar Satpol PP Kota Jambi. Saat razia di kamar kos, petugas temukan beberapa pasangan yang diduga sedang bermesraan di dalam kamar. Karena tidak bisa menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri, pasangan tersebut langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kota Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selama razia kamar kos, petugas juga menyisir sejumlah kamar hotel melati yang diduga menjadi tempat prostitusi. Dari dalam kamar hotel, petugas kembali menjaring sejumlah pasangan diduga berbuat mesum dan beberapa wanita diduga pekerja seks komersial. Dari razia ini, petugas menjaring sedikitnya 25 orang terdiri dari 6 pasangan bukan suami istri. Yang mana target kita pada hari ini yaitu hotel dan rumah rumah kos yang diduga jadi sarang konstitusi. Untuk hasil yang kita dapat di lapangan terjaring 25 orang dan terdiri dari 6 pasangan bukan suami istri dan 13 tambah KDP. Setelah diamankan di kantor Satpol PP Kota Jambi, para pasangan kekasih diduga berbuat mesum dan wanita diduga PSK tersebut langsung menjalani pemeriksaan dan pendataan. Semuanya akan mendapatkan pembinaan sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing. Petugas gabungan yang tengah menggelar razia premanisme di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menangkap seorang sopir travel yang kedapatan berbuat mesum di dalam mobil. Dari hasil pengkeledahan, petugas juga menyita alat isap narkoba serta sebilah senjata tajam milik sopir. Seorang sopir travel diamankan tim gabungan Jatantras Polda, Kalimantan Tengah setelah diduga berbuat mesum dengan seorang wanita dalam mobil di Jalan Temanggung, Tilung, Palangkaraya. Petugas yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil juga mendapati plastik bekas sabu serta alat isapnya. Tak hanya itu, petugas juga menemukan sebilah senjata tajam yang disembunyikan pelaku di bagian bawah kemudi mobil. Tertangkapnya pasangan mesum ini berawal saat petugas tengah menggelar razia premanisme di wilayah kota Palangkaraya dan mencurigai mobil yang parkir di tempat gelap. Pada saat kami datangi memang yang bersangkutan ini bersama dengan seorang wanita. Nah kemudian parkir di tempat yang gelap di daerah Temanggung, Tilung, dan kemudian ya karena kecurigaan kami, kami hampiri. Memang ada indikasi. Selanjutnya sopir travel dan pasangannya ini dibawa petugas ke Polda, Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dinyatakan positif narkoba dari hasil tes kurin, sopir travel ini langsung ditahan petugas di Polda, Kalimantan Tengah bersama barang bukti. Seorang muncikari ditangkap kepolisian Polsek Negara, Jemberana, Bali, sesaat setelah anak buahnya yang dipaksa menjadi PSK kabur. Saat diamankan polisi, tersangka sedang mengantar korbannya bertemu pria hidung belang. Seorang muncikari prostitusi online lintas daerah berinisial PM di beku kepolisian dari Polsek Negara, Jemberana, Bali. Sebelum terungkap, muncikari ini sempat menjajakan anak buahnya di sejumlah kabupaten di Bali melalui aplikasi. Pelaku diamankan bersama empat anak buahnya yang dipekerjakan melayani para pria hidung belang. Terungkapnya kasus ini berawal dari kaburnya salah satu korban karena merasa tertipu dan tidak tahan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Pelaku melarikan diri dari sebuah hotel. Korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Negara dalam kondisi memprihatinkan. Tubuhnya basah kuyuk dan penuh lumpur. Cejaran reskrim Polres Jemberana langsung melakukan pengecekan ke lokasi kabur korban. Polisi mendapati tiga korban lainnya dan sedang melayani tamu. Polisi juga berhasil mengamankan satu orang yang diduga sebagai muncikari, yaitu PM. PM menawarkan para korbannya ke pria hidung belang dengan harga 200 ribu rupiah sampai 400 ribu rupiah. Dari setiap transaksi, PM mendapatkan bagian sekitar 50 ribu rupiah. Modusnya melalui media ya, media aplikasi micet ya. Jadi korban ditawarkan kepada pelanggan atau pihak hidung belang. Kemudian sudah jadi transaksi dan kesepakatan nanti di mana lokasinya korban diarahkan ke sana oleh pelaku untuk melayani. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Rupa pakaian korban, HP, uang tunai, dan alat kontrasepsi. Pelaku akan dijerat hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Polda Nusa Tenggara Timur mengamankan 16 anak yang bekerja di sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Sika. 16 anak pekerja ini akan dipulangkan ke kampung asalnya di Jawa Barat. Aparat Polda NTT berhasil mengamankan 16 anak di bawah umur yang bekerja di 4 tempat hiburan malam di Kota Mau Mere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Anak-anak yang diamankan ini berusia 14 sampai 17 tahun. Bahkan saat diamankan, 2 orang di antaranya sedang hamil. Kasus terungkap setelah adanya warga yang melihat aktivitas prostitusi yang mempekerjakan anak di bawah umur dan melaporkannya ke polisi. Setelah menerima laporan, polisi menggerebek beberapa tempat hiburan malam di wilayah Mau Mere. Saat menggerebek, polisi temukan 16 anak di bawah umur yang dipekerjakan di sana. Di bawah umur dipekerjakan di tempat-tempat hiburan malam. Oke, itu aja. Tapi mereka mengakui bahwa mereka benar. Iya, tapi kita pastikan dulu. Rata-rata umur berapa? Berkisar 14 sampai 17 tahun. Kini ke-16 anak tersebut dititipkan di lembaga perlindungan anak dan perempuan untuk proses pemulangan mereka ke wilayah asal mereka. Sementara itu, polisi juga akan memanggil para pemilik tempat hiburan malam untuk meminta keterangan. Apabila terbukti sengaja mempekerjakan anak akan ditindak dengan pasal eksploitasi anak di bawah umur. Pemirsa seorang pria yang melecehkan secara seksual di dalam masjid, terekam CCTV dan viral di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita. Terima kasih. Terima kasih.